Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam Dari Paroke Santo Petrus dan Paolo Sargapura Edisi Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Hari ini gereja semesta memperingat Santo Ignatius dari Antokiam Uskup dan Martir Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal Engkau menghiasi tubuh Kristus gerejamu Dengan kesaksian iman para Martimu yang suci Semoga kemartiran yang memberikan kemuliaan Kekal Kepada Santo Ignatius dari Antokiam Senantiasa menjadi perlindungan Dalam menjalani hidup sehari-hari Bersabdala Ya Tuhan Bersabdala Ya Tuhan kami siap mendengarkan Terpujilah Engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para Saudara dan Saudari Yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Pasal 11 ayat 37 sampai 41 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Pada suatu ketika selesai mengajar Yes diundang seorang farisi untuk makan di rumahnya Maka masuklah Yes ke rumah itu lalu duduk makan Tetapi orang farisi itu heran Melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan Lalu Tuhan berkata kepadanya Hai orang-orang farisi Kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar Tetapi bagian dalam dirimu penurampasan dan kejahatan Hai orang-orang bodoh Bukankah yang menjadikan bagian luar Dia juga yang menjadikan bagian dalam Maka berikan isinya kepada Dan semuanya akan menjadi bersih bagimu Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Injil atau kabar baik Adalah kekuatan Allah Jika kita ingin mengambil bagian dari kekuatan Allah Tidak ada jalan lain Setelah membaca Merenungkan dan menghidupinya dalam aktivitas setiap hari Santo Paulus Santo Paulus memberikan kesaksian Injil Orang yang dibenarkan karena imannya akan hidup Setiap orang yang hidup dalam iman dan berlaku jujur Serta ikhlas melaksanakan kebenaran Injil memperoleh keselamatan Yesus meminta para murid dan segenap umat katolik Untuk memperhatikan kebersihan dari dalam Kedalaman ketulusan dan kemurnian hati dalam menjalankan kebenaran Jauh lebih utama Daripada tindakan-tindakan formal Yang kelihatan kasat mata Tetapi tidak diikuti dengan ketulusan dan kemurnian motivasi dalam melakukannya Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Yesus menginspirasi kita semua Akan menjadi pelaku kebenaran Injil karena percaya Dan bukan karena formalitas Sikap hidup yang mengembangkan kebaikan dan kejujuran dari dalam Memberi daya dan kekuatan yang luar biasa dalam hidup dan pelayanan Berikanlah isinya sebagai syedekah Dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih Segala sikap hidup dan perbuatan yang dipersembahkan kepada kemuliaan Allah Selalu menghadirkan kekuatan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Maka melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini Kita juga diajak agar dalam menjalani kehidupan beragama kita Kita jangan bersikap munafik Karena pada hakikatnya kemunafikan berbicara tentang tindakan seseorang yang mengklaim Percaya sesuatu namun tindakannya berseberangan dengan klaim itu Istilah yang dipakai dalam hakikat berasal dari istilah Yunani yang berarti aktor Yang secara harfiah seorang yang mengenakan topeng Dengan kata lain seorang yang berpura-pura menjadi sesuatu yang berbeda dari kenyataannya Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Akibat Alkitab menyebut kemunafikan sebagai dosa Ada dua bentuk kemunafikan dalam hidup beragama Pertama, menyatakan percaya sesuatu Kemudian bertindak berlawanan dengan keyakinan itu Kedua, memandang rendah orang lain meskipun kita sendiri berjelah Maka, bacaan Injil pada hari ini semakin menegaskan dengan sangat gamlang Menggambarkan situasi dan realitas kemunafikan itu Yesus mengecam kemunafikan orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat Kemunafikan berbeda dengan upaya menentang dosa Kita tidak sempurna Kita harus mengakui bahwa kita berdosa Menafi jika kita mengimbau bahwa mabuk adalah dosa Tetapi kita mabuk-mabukan setiap akhir pekan Menafi kalau kita mengatakan atau melarang orang lain Bahwa berjudi itu adalah dosa Tapi kita selalu pasang togel setiap saat Sebagai anak-anak Allah Kita dihimbau untuk berusaha hidup kudus Kita harus menjauhi yang jahat Dan melakukan yang baik Kita tidak boleh menerima dosa Terutama dalam kehidupan pribadi kita Bersaudara dan saudari Yang Tuhan cintai Semoga perlindungan saya Untuk menguali hari yang baru ini Semakin menghantar kita Menjadi pribadi-pribadi Yang beriman dengan sungguh dan sejati Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi